Halo teman-teman, selamat datang di video tutorial modul 5 tentang subquery dan aljabar relasional. Oke, perkenalkan nama saya Madhya Dityakusumadiratasatika dengan kode asisten akadit. Oke, sebelum masuk ke tutorial, apa itu subquery dan aljabar relasional? Subquery merupakan query SQL yang terdapat dalam query yang lebih besar atau bisa dibilang query dalam query. Pada subquery, subquery akan lebih dahulu dieksekusi kemudian diteruskan ke query utama. Nah, ada dua jenis subquery, yaitu single row subqueries dan multi row subqueries. Komedanya adalah single row mengembalikan satu baris nilai dengan operator pembanding, seperti sama dengan, lebih dari, dan kurang dari. Kalian bisa baca lebih lanjut pada modul. Sedangkan multi row mengembalikan nilai lebih dari satu baris menggunakan operator pembanding, seperti in, all, dan any. Oke, lanjut ke aljabar relasional. Aljabar relasional merupakan bahasa procedural query yang menggunakan relasi sebagai input dan penghasilkan relasi baru sebagai output. Nah, ada pun jenis-jenis aljabar relasional, yaitu union atau gabungan, intersection atau irisan, dan difference atau minus. Nah, di operator minus, itu tuh didukung oleh database oracle, tetapi bukan MySQL Server atau PostgreSQL. Okay, selanjutnya ke tutorial latihan soal. Sebelumnya, pastikan service MySQL 80 berjalan. Kita dapat mengecek melalui task manager, kemudian beli services, dan cari MySQL 80. Oke, pastikan statusnya sudah running. Pada biasanya itu, status kalian pasti stop, dan kita start. Oke. Nah, setelah kita start, kemudian kita coba hidupkan MySQL 80.8.0 command line. Oke, masukkan passwordnya, yaitu nif kalian. Oke, sudah bisa. Lanjut, kita membuka soal, latihan soal. Oke, di sini terdapat latihan soal dan skemanya seperti ini. Nah, kita men-download dulu, puting database-nya. Setelah di-download, kita import database yang sudah disediakan. Oke, pertama kita ketik source. Kemudian kita cari filenya. Klik kanan, shift, klik kanan. Kemudian copy as path. Kemudian kita ctrl, klik kanan. Jangan lupa dihapus petiknya. Kemudian enter. Lanjut, setelah sudah di-import, kita coba lihat database-nya, apakah sudah masuk. Show databases. Oke, sudah masuk. Lanjut, kita use. Use classic models. Oke, sudah. Oke, kita lihat latihan soal. Nah, pertama, kita disuruh tampilkan first name dan last name employee yang membeli country USA. Oke, kita bisa lihat pada skema di atas, bahwa kolom first name dan last name itu ada di table employee. Tetapi, apakah ada kolom country kah di employee? Nah, kita cek. Ternyata, kolom country terdapat pada table office yang menjadi penghubung antara office dengan employee. yaitu office code. Oke, untuk menampilkan tersebut, kita membeli office code yang dimana office code tersebut memiliki country USA. Nah, sintaksnya gimana tuh? Sintaksnya tuh seperti ini. Selepas, first name, last name, from employee, where office code in. Promocard, select office code, from office, where country, dengan USA. Oke, sudah sesuai dengan hasil query. Nah, mungkin teman-teman tanya, kenapa kita pakai ini? Karena kita akan menampilkan banyak row dalam satu query ini. Yang dimana kita akan menampilkan 10 row. Oke, lanjut nomor dua, kita disuruh menampilkan customer yang memiliki pembayaran terbesar. Nah, balik lagi ke skema di atas. Kolom yang diminta ialah pembayaran terbesar, di mana kolom amount itu berada di tabel payments. Nah, jadi sintaksnya gimana tuh? Kayak gini sintaksnya. Select. Kita akan menampilkan. Setelah kita akan menampilkan customer number, comma, check number, comma, amount, dari payment, where amount, sama dengan select max. Nah, disini kita akan, disini kita menggunakan operator pembanting sama dengan atau equals, karena kita hanya perlu menampilkan satu row aja. Nah, disini kita lihat nih, ada typo, karena dia tuh gak tahu kolom amount. Nah, itu tuh ada dimana sih? Ada disini. Jadi, kita cara memperbaikinya itu dengan cara tekan tombol atas pada keyboard atau up. Kemudian kita cari amount. Nah, kita sudah sesuai dengan hasil query kan? Oke, lanjut kita ke nomor tiga yang terakhir nih. Ambilkan datstore customer yang belum memiliki order. Oke, kita lihat skema di atas. Pada table order, terdapat customer number. Jika customer melakukan order, customer number bakal serjata pada order. Berarti kita mencari customer number yang tidak ada pada table order, tapi ada di customer. Oke, sintaksnya gimana tuh? Sintaksnya, karena kita menampilkan, select customer name from customer where customer number not in. Oke, sudah sesuai dengan hasil query pada latihan soal. Oke, sekarang kita akan menanggungkan data customer yang tidak termasuk dalam customer number pada table order. Oke, sudah sesuai dengan hasil query pada latihan soal. Oke, sekian video tutorial model lima. Jika saya ada kesalahan seperti tadi ada typo, saya minta maaf. Jika saya ada salah kata, saya minta maaf juga. Terakhir, jika ada masalah dengan MySQL, silakan hubungi salah satu asisten. Saya mohon jangan terlalu mepet memperbaikinya dengan jam praktikum untuk memperbaiki meskipun yang masih bermasalah. Oke, sekian dari sekian dan terima kasih. Yayo!